Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Nah, kalau teman-teman mau koleksi buku-buku produksi Jamal Lely Series Kalian bisa dapatkan di Shopee Jamal Lely Official Pokoknya jangan sampai kehabisan ya teman-teman Loh Lely, kamu kenapa nangis? Kamu kok sendirian? Iya mas, tadi ke pasar bersama Umi Dok, kok jalannya pelan banget? Ayo toh buruan, selak siang loh Uh, Umi, Lely tuh masih ngantuk Lagian biasanya Umi kepasang sama mas Jamal kan? Aku mau beli ah, Umi, Lely mau beli ini Loh, Umi kemana? Umi, Umi Umi, Umi Loh Lely, kamu kenapa nangis? Kamu kok sendirian? Iya mas, tadi Lely berangkat sama Umi ke pasar Terus Lely kepisah sama Umi Yowis, mas antar ke pasar PAM ya, biar nanti pasar PAM yang umumin kalo Lely hilang Iya mas, terkasih ya mas Permisi pak, ini saya mau lapor pak, adik ini tadi kehilangan dari ibunya, tolong dibantu ya pak Kalo gitu adik-adik ikut saya ke pos saja ya, nanti akan saya buat pengumuman dari pos Oh iya pak, terima kasih Umi di mana? Jangan takut Yondo, kamu aman disini Sebentar bapak umumkan dulu, supaya ibumu tau kalo kamu ada disini Lely, kamu mau apaan dok? Lely, loh, kok gak ada yoh? Tadi kan di belakang, loh, kok raeneng? Lely, Lely Pengumuman-pengumuman, ditemukan seorang anak perempuan usia 5 tahun Dengan ciri-ciri rambut sebahu dan memakai bandu bunga, memakai kaos dan rok warna ungu hijau Bagi orang tua yang merasakan kehilangan anaknya, harap segera ke posat PAM atau pusat informasi Terima kasih Jangan-jangan, itu Lely, aku harus kesana Sabar Yodo, ibumu pasti sebentar lagi datang Lely Umi, 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 Lely takut Mi Maaf Yodo, Umi gak tau kalo kamu gak jalan di belakang Umi Iya Umi, Lely juga minta maaf, tadi Lely gak ikutin Umi jalan Yowes, sekarang gak usah nangis lagi, ayo kita pulang Pak Satpam, makasih yuk, wis jaga anak saya, mohon maaf jadi merepotkan Sama-sama bu, lain kali, lebih hati-hati ya bu Iyo pak, yowes, kami pamit yuk Lely pulang ya pak Satpam, makasih udah panggilin Umi Iyo cah ayo, hati-hati Walah, rantai ini copot ya, kok bisa ya Yah, aku gak tau Said, kamu bisa memperbaikinya Yah, rantai sepedanya lepas Jalannya sepi banget, ngebut ah, mumpung sepi Said Eh, ya ampun, Jamal kok ngebut banget yow Jamal, Jamal, yowes lah Aduh, sakit banget, aww perih Jamal, kamu kenapa eh? Ya ampun, tangan sama kakimu berdarah iki, kamu jatuh yow? Iya, sakit banget nih, aduh Lah, kok iso, pasti gara-gara kamu ngebut ah Tapi gak tau, kenapa sepedanya susah digoyes Terus aku jadi hilang kesimbangan, dan jatuh deh Coba tak cek sepedanya Kepohon nih yow Walah, rantai ini copot ya, kok bisa yow? Yah, aku gak tau Said, kamu bisa memperbaikinya Tak coba sek yow Nah, wiski Sekarang coba dijalankan dulu Eyalah Eyalah Waduh Kok malah putus yow? Iya iki Lah, jajajajamal Kakak-kakak kamu kenapa? Ini lho Sep, Jamal tadi jatuh dari sepeda Walah, jatuh, kenapa? Gak apa-apa kok Sep, ini rantai sepedaku copot, terus aku juga tadi ngebut, makanya aku jadi jatuh deh Oh, pantas aja rantainya kayak gitu, ya jelas gampang copot lah, makanya pakai rantai yang begini mal, dijamin gak putus deh Waduh Kamu jualannya banyak banget ya Tan Kemarin jamu, sekarang rantai Iya dong, Sultan gitu loh Hehehehe Emang, berapa Tan harga rantainya? Gak mahal kok Mal, kalo harga temen, saya jualnya cuma 100 ribu, hehehehe Waduh, mahal banget Tan harga rantainya, masa sih semahal itu? Yowis, kalo kamu gak mau Mal, aku gak maksa kok Yaudah Sep, kita jalan lagi aja yuk Oke Tan Kamu kenapa gak mau beli rantainya si Sultan Ajamal tadi? Gak ah It, gak apa-apa, nanti biar dibawa ke bekel aja sepedaku Duh, aku jadi gak enak Ki, malah bikin sepedanya tambah rusak Gak kok It, ini bukan salah kamu, aku yang salah gak ngerat sepedanya, aku cuma cuci aja, tapi gak pernah cek yang lainnya Oh gitu toh, ya harusnya di cek, kalo perlu di servis Iya Said, kamu mau bantuin aku gak? Antar aku pulang, aku gak bisa pulang sendiri, tangan sama kakiku sakit banget Yowis yuk, aku antar, kamu bisa jalan sendiri kan? Atau piyeki Aku jalan sendiri aja, kamu tolong dorong sepedaku ya Oh no, yowis yuk, pelan-pelan saja, awas hati-hati, kalo capek bilang yuk, nanti istirahat gak apa-apa Gak usah dibaksa kalo sakit, atau mau aku panggilkan ojek, biar kamu bisa naik ojek Nanti sepedanya aku antar ke rumahmu, yeay Gak usah, aku masih kuat jalan kok, tapi pelan-pelan ya, hehehe, yuk Siva, kamu kenapa ngantuk? Hihihi, itu bu, katanya Siva semalem nontonnya sampai jam 11 malem bu Ngantuk di kelas! Eh Siva, jam segini kok kamu udah nguap aja sih? Ya Layli, aku ngantuk banget nih, soalnya tadi malem aku nonton film sampai jam 11 Emang kamu nonton film apaan Siva? Itu loh Nisa, yang tentang dinosaurus Oh iya, aku tau, tapi itu kan pelannya malem banget Siva Kalo aku sih, gak akan boleh nonton sampai jam segitu sama Umi Iya sih, tapi abisnya seru banget, aku jadinya nonton sampai filmnya habis Terus dinosaurusnya juga serem banget lagi Hihihi, tapi emang aslinya dinosaurus itu beneran ada gak sih? Kalo dari yang aku tau, dinosaurus sudah tidak ada lagi Nisa Tapi, gimana kalo ntar kita tanya aja ke Bu Hasna, biar kita gak penasaran Nah, aku setuju banget Layli, aku juga pingin tau apakah dinosaurus itu memang beneran ada atau tidak Sebelum lanjut nonton film ini, like dulu video ini ya Terus, jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya Dan jangan lupa juga, klik tombol loncengnya Yuk, kita lanjutin lagi filmnya Baik anak-anak, sekarang kita akan memu Wah Hahaha Siva, kamu kenapa ngantuk? Hihihi Itu Bu, katanya Siva semalam nontonnya sampai jam 11 malem Bu Oh Allah, kok bisa nonton sampai larut malem Siva? Hmm, maaf Bu Hasna, habisnya filmnya seru banget Hehehe Hahaha Hmm, maaf Bu Hasna Iya, gak apa-apa Siva Sebetulnya menonton film itu boleh-boleh saja Tapi ingat, jangan nontonnya sampai larut malem Karena besok paginya kita bisa ngantuk Dan kalo sudah ngantuk, nanti yang ada kita tidak akan fokus dalam belajar Baik Bu Bu Hasna, Lely mau tanya Iya Lely, mau tanya apa? Hmm, gini Bu Hasna, kan semalam itu Siva nonton film tentang dinosaurus Nah, terus kita semua pada bingung Bu Sebetulnya, dinosaurus itu beneran ada atau tidak sih Bu? Oh, jadi semalam itu Siva nonton film tentang dinosaurus ya Baik, ibu coba terangkan ya Sebetulnya, keberadaan dinosaurus harus kita teliti secara ilmiah Karena, seperti yang ibu tahu, dinosaurus dikatakan pernah hidup jutaan tahun yang lalu Tapi, memang sejauh ini para penelitian mencoba mengetahui baik bentuk dan jenis-jenis dinosaurus Hanya melalui tulang-tulang ataupun dari fosil yang ditemukan Terus, kalo yang Siva lihat di film kemarin itu, dinosaurusnya beneran enggak Bu? Soalnya serem banget Oh, kalo yang di film itu sudah pasti bohongan Siva Oh, itu semua bohongan ya Bu Hehehe Siva, Siva, kamu ya jadi anak kok kolos banget sih Hahaha Hahaha Hai teman-teman, nama ku Jamal Dan ini Layli adalah adikku Kami saling menyayangi dan saling menjaga Itulah pesan Umi dan Abi Saling mengingatkan dalam kebaikan Jangan mudah marah dan bertengkar Agar Allah sayang kita semua Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih